MNC sepanjang tahun 2018 bencana melanda tanah air dan peduli atas banyaknya korban bencana. MNC peduli menggelar pelatihan trauma healing bagi volunteer yang akan terjun langsung ke daerah Pasca Bencana. Panjang 2018 Indonesia begitu akrab dengan bencana. Tak terhitung lagi korban jiwa dan luka-luka akibat bencana alam yang menimpa Ibu Pertiwi. Setiap kali terjadi bencana selalu meninggalkan kisah luka yang mendalam bagi para korban, terutama bagi anak-anak. Mereka harus bangkit dari trauma akibat bencana yang mereka alami. Hal ini menjadi perhatian serius MNC peduli dengan menggelar sebuah pelatihan trauma healing untuk volunteer yang akan terjun langsung ke daerah Pasca Bencana. Dari pelatihan ini diharapkan nantinya para relawan dapat membantu memulihkan psikologi anak-anak yang menjadi korban bencana alam. Pelatihan trauma healing ini digelar selama tiga hari dan melibatkan puluhan peserta yang nantinya akan dijadikan tim leader dalam trauma healing di lokasi bencana. Para volunteer nantinya dibekali dengan beberapa keterampilan permainan anak sehingga mampu mengobati hati mereka. Ya jadi latar belakang dari acara training ini adalah karena tahun lalu banyak banget bencana yang melampaui Indonesia di berbagai macam daerah ya. Dan banyak anak-anak terutama yang terkena musibah ini yang mungkin tidak tahu cara meresponi bencana-bencana ini. Maka dari itu kita bikin training program ini untuk mempersiapkan volunteer-volunteer untuk bisa terjun langsung. Dan harapan kita untuk anak-anak ini adalah supaya mereka bisa kembali beraktifitas seperti anak-anak yang seharusnya. We train volunteers to provide psychological first aid for children who've been through disasters. And of course Indonesia has had many disasters recently. So what we do is we help children to understand that they're safe, that they're not alone, that there is hope for the future. Banyak banget yang didapat dari apa namanya, dari OnSafe tadi, terutama terkait dengan bagaimana sih cara mengontrol emosional anak-anak. Kondisi anak-anak pasca bencana menjadi perhatian khusus emensi peduli. Sebagai generasi penerus bangsa, anak-anak harus mampu bangkit dari trauma. Sehingga mereka bisa tetap menggapai cita-cita yang mereka dampakkan ke depannya. Tim Liputan AY News melaporkan.